Intro Halo, nama saya Hondohatakaan Pemabin 61 Hari ini saya akan menyentaskan tentang pengeluang Pengeluang yang saya menyentaskan adalah Balok dan Tabung Ini adalah contoh pengeluang balok Dan ini adalah jenis-jenis balok Sekarang saya akan menyentaskan tentang kiri-kiri balok Jumlah bidang sisi pada balok ada 6 4 sisi berbentuk persegi panjang Dan dua sisi berbentuk kotak dan sejajar Kemudian 12 rusuk 8 pasangan rusuk Melupakan yang sama panjang Petang jumlah ticak sudut ada 8 Selamat menikmati Mempunyai 12 garis diakonal bidang atau sisi Mempunyai 4 garis diakonal ruang Mempunyai 6 bidang diakonal Ini adalah contoh utama, kedua Sekarang saya akan menyentaskan tentang tabung Ini adalah tabung dan ini adalah jenis-jenis tabung Sekarang saya akan menyentaskan tentang kiri-kiri tabung Maksudnya dua rusuk Maksudnya tiga sisi adalah alas Yang terlalu rusuk Yang terlalu rusuk Dan tutup Sisi alas serta tutupnya Berbentuk tinggal dan sama besar Yang terlalu rusuk Pasti dipanjang Tinggi tabung adalah jalan antara alas Dengan tutup tabung Sekarang saya akan menyentaskan tentang soal matematika tentang balok Diketahui sebuah balok berhukuran panjang 8 cm Lebar 6 cm dan tingginya 4 cm Itulah volume balok tersebut Pembahasan diketahui panjang 8 cm Lebar 6 cm dan tingginya 4 cm Menghitung volume balok V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi Sama dengan 8 kali 6 kali 4 Sama dengan 152 cm3 Jadi volume balok tersebut adalah 152 cm3 Sekarang saya akan menyentaskan tentang soal matematika tabung Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm Hitunglah volume tabung tersebut Pembahasan diketahui Jari-jari 14 cm Tinggi 20 cm Menghitung volume tabung V sama dengan V kali R kuadrat kali tinggi Sama dengan 22 per 7 dikali 14 kuadrat dikali 20 Sama dengan 12,320 cm3 Jadi volume tabung tersebut adalah 12,320 cm3 Terima kasih sekian penyiasat tentang penguang dari saya Terima kasih Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih